Halo di Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija Juara Manajemen Persija Jakarta Soroti Pelatih Persija Carlos Pena Persija kembali meraih hasil minor saat melawan PSM Makassar dengan hasil skor 1-1 yang membuat pelatih Persija terancam. Pasalnya, di tangan pelatih Sepanyol itu macam kemayoran krisis kemenangan di 4 laga Brunton. Imbas hasil itu, posisi di papan kelasmen Persija semakin menurun. Persija saat ini terlempar jauh dari papan atas kelasmen sementara Liga 1. Tepatnya berada di posisi ke-11 kelasmen sementara dengan raihan 9 poin dari 7 pertandingan. Tak hanya itu, hasil ini juga memperpanjang krisis kemenangan Persija Jakarta menjadi 4 laga. Oleh karena itu, tak ayal Carlos Pena. Panen desakan out dari Persija. Desakan out itu datang dari pen semacan kemayoran. Jakmania pada kolom komentar yang sama dengan unggahan hasil akhir pertandingan. Kembalikan Persija kami, kami rindu Persija yang dulu, si takuti, semua musuh. Hashtag Pena out. Bahkan sejumlah rumor bermunculan yang menyebut Carlos Pena akan didepak dari Persija. Sebelumnya muncul rumor diungkap oleh akun seputar sepak bola at Liga Wakanda. Rumor pelatih asal Sepanyol yaitu Carlos Pena kebarunya akan segera meninggalkan sekuat macan kemayoran. Lantas jika benar siapa? Pengganti Carlos Pena jika didepak oleh Persija. Ada nama Mario Gomez dari Argentina. Pelatih asal Argentina, Mario Gomez bisa jadi opsi penarikan untuk Persija Jakarta yang kini dirundung. Hasil buruk di tiga laga awal. Bukan tanpa sebab jika Mario Gomez berpotensi digayat Persija. Mengingat setetusnya, resmi tanpa klub. Seusah dilepas Bayangkara FC pada 29 Februari 2024 lalu. Sehingga Mario Gomez bisa didatangkan Persija Jakarta secara cuma-cuma. Pengalaman pernah melatih Persija Bandung, Arema, dan Borneo jadi nilai plus seorang Mario Gomez. Pelatih asal Argentina itu juga membawa JDT menempus partai final Piala FC 2015. Sekaligus menjadi tim Malaysia pertama yang memenangi gelar tersebut. Di tahun yang sama, Mario Gomez menyebut gelar pelatih terbaik Liga Malaysia pada tahun berikutnya. JDT, Mario Gomez meraih seri T-Shield Malaysia 2016. Semusim berselang, Mario Gomez hijrah ke Indonesia dan menukangi Persija Bandung. Terima kasih telah menonton!